Petugas gabungan kami siang mendatangi lahan terbakar di kawasan Mugerejo, Sungai Pinang, Samarinda. Saat petugas tiba, api sebagian sudah padam setelah membakar lebih dari 1 hektare lahan. Meski begitu, petugas tetap melakukan penyiraman agar sisa bara tidak lagi menimbulkan kobaran. Polisi yang turun ke lokasi mendapat informasi, lahan tersebut sengaja dibakar. Pelaku akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Hari ini kami dapat laporan bahwa di daerah Mugerejo, di daerah Rukusawah, ini terjadi kebakaran lahan. Nah ternyata kita datangin di sini, apinya cukup kuas, ini ada sekitar 1 hektare lebih yang terbakar. Jadi ini sudah kita atasi, dari masyarakat juga sudah mengatasi. Mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi kebakaran lahan di daerah, khususnya di kota Samarinda. Saat kami datang, kami menemukan bahwa oknum warga yang diduga membakar lahan ini, kami amankan. Kemudian kami kontek personil Polsek Sungai Pinang Dalam, kemudian yang bersangkutan diamankan di kantor Polsek Sungai Pinang Dalam. Alasannya pada saat membakarnya apa nih Pak? Alasannya adalah untuk membuka lahan. Agar kejadian serupa tidak terulang, warga diimbau tidak membakar lahan sepanjang musim kemarau. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.